Halo Pisces, Wanita Indra Sari disini. Ini adalah bacaan untuk single Valentine's Day 2019. Pisces, kita lihat bacaannya ini adalah spread, bagaimana hubungannya. Kemudian ini adalah Pisces dan ini adalah satunya dari Pisces. Pasangannya atau yang lagi diinginkan atau yang sedang dilihat oleh Pisces. Kita lihat apa yang melatar belakangnya atau rupnya dari semua kejadian ini. Dan ini adalah apa yang menjadi penjelasan mengenai kejadian disini. Saya lihat Pisces, Pisces sedikit berubah dari Pisces yang pemalu. Dan saat ini Pisces lebih banyak menceritakan apa adanya. Walaupun itu termasuk dia harus menghadapi beberapa pertentangan baik di dalam diri maupun dengan pihak eksternal dan tampaknya lebih dari pihak eksternal apapun. Namun sebelum bicara mengenai Pisces sebagai pribadi, saya lebih tertarik melihat dari orang yang di sebelahnya. Orang yang di sebelahnya itu bisa dari Pisces yang lain. Atau juga dari Zodiac air seperti Cancer dan Scorpio tapi tampaknya Pisces juga yang terlihat disini. Atau dari Zodiac tanah termasuk Virgo, Capricorn, atau Taurus. Nah, kita bicara si pihak itu entah si Pisces, Pisces yang lain ya, atau entah si Taurus ya, atau mungkin juga ada yang Leo ya, Leo. Tapi tampaknya Leo juga gue bukan yang utama. Jadi lebih kelihatannya dari tanah atau dari Zodiac tanah atau dari air. Di sebelahnya tampaknya pernah patah hati apapun sebabnya. Dan itu tampaknya juga dari pihak mereka, mereka belum bisa mengambil keputusan untuk apakah mendekati Pisces atau tidak. Dan itu membuat mereka benar-benar patah hati dan kehilangan semangat. Dan oleh sebab itu, mereka mulai berpikir bahwa oke Pisces, barangkali dulu saya salah menilai dia adalah yang terbaik. Tapi tampaknya perhatian saya lebih tertarik ke tempat lain. Karena di situ tempatnya, katakanlah saya harus belajar dari hidup. Ternyata setelah belajar dari hidup, saya bisa menemukan bahwa Pisces adalah yang terbaik. Dan saya ingin membina hubungan dengan Pisces. Tapi Pisces dengan kondisi seperti itu sudah sedikit berubah. Berubah dalam arti kata dia sudah pernah memulai hal yang baru. Karena ini kan kejadiannya sudah lama. Ada sesuatu yang membuat mereka sempat berpisah dan kemudian mereka menjadi patah hati. Jadi sudah terjadi sejak lama Pisces sudah dalam proses lebih matang. Ketika dalam proses lebih matang tersebut, Pisces menjadi diri yang lebih mandiri dan lebih berusaha mengikuti apa yang diinginkan oleh lingkungannya. Namun ternyata setelah periode itu, Pisces kemudian berbalik. Ini bukan saya, dan saya akan tetap menjadi saya. Saya, terserah saya mau independen atau tidak, itu bukan yang menjadi fokus dari perhatian saya. Saya sekarang hanya berpikir bagaimana bekerja dan mencari uang. Dan itu sesuai dengan saya tidak mau meninggalkan azas-azas. Bawasannya apapun, siapapun yang menjadi bagian dari hidup saya, saya harus menerima yang adil. Saya memberi, saya menerima. Tidak ada lagi satu arah, saya memberi dan tidak menerima. Jadi Pisces tampaknya dibalik semua keputusan tersebut, Pisces memang akhirnya fokusnya, kreatifitasnya adalah pada pekerjaan. Dan itu akan segera membuka pintu baru untuk sesuatu yang menguntungkan. Dan barangkali dengan adanya pintu baru itu, ada beberapa hal yang harus ditinggalkan. Oke, jadi Pisces barangkali sebelah, orang sebelah atau siapapun itu yang kemudian ingin kembali ke Pisces, harus berpikir ulang, apa kira-kira yang menjadi cocok untuk Pisces. Dan saran buat Pisces adalah, it doesn't matter apa yang engkau inginkan, Pisces. Yang penting, Pisces menyukai apa yang dia lakukan saat ini, menjadi bagian dari dirinya, katakan apa yang diinginkan, kalau itu membuat bahagia, carilah kejelasan, itu yang lebih penting, dan tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru untuk menyampaikan maksudnya. Begitu Pisces, untuk Valentine's kali ini, di sini Medita Indra Sari, semoga membantu.